. Terjadi sekarang, pemukim Israel menduduki gedung baru Palestina di Hebron. Warga Palestina akan kehilangan kota Hebron. Pemukim ilegal ini sama jahatnya dengan pemerintah penjajah Israel, setelah sebelumnya menggurdozer rumah warga Palestina, sekarang mereka merampas rumah milik warga Palestina. Apakah aksi penjajahan yang nyata di depan mata pada zaman ini akan didiamkan saja oleh dunia dan ditolerir terus hingga Palestina terhapus dari peta dunia? Kita doakan bangsa penjajahlah yang akan dihapus dari peta dunia. Terima kasih telah menonton!